Salam Tani Sahabat Tani Di video kita kali ini Kita akan berbagi informasi Bagaimana Memperantas Ulat pada tanaman Jagung Berikut videonya Di depan kita Kita bisa lihat ini Pada tanaman jagung Yang terserang Hama Yang namanya ulat Apa yang perlu kita persiapkan Jadi yang pertama teman-teman Kita harus punya Ini Ini salah satu produk Yang menjadi Analan saya Ini Danke Dengan bahan aktif Metomil 40% Jadi ini cocok untuk kita Berantas ulat Pada tanaman jagung Ini kemarin Tepatnya jam 5 sore Kita berantas ini Ulat pada tanaman jagung Yang menyerang Tanaman jagung kita Dengan Menggunakan Danke 40 WP Baik kita coba lihat Ini teman-teman Ini Ulat Kalau kita biarkan Sangat parah Menyerang tanaman jagung kita Dan bisa menurunkan Produktivitas Daripada tanaman jagung Dan ini Ulat Yang sudah Tewas ya Kita coba lihat Ini Wah Sudah kering ya Baru si harian Hampir 12 jam Kita basmi Sudah mati Ternyata Coba kita periksa Mungkin masih ada Sisa Ulat Yang Ayo coba ini Ini Coba kita lihat teman-teman Oh ya Oke Ini dia Wow Ternyata Ya Kita lihat lagi Di beberapa Ini Salah satu yang terserang Kita bisa lihat Oh Parah sekali Lihat ulatnya Oh ini dia Ulatnya Ternyata sudah Mati Nah ini Ya Oh Parah sekali ternyata Keadaannya Nah ya Jadi seperti itu teman-teman Jadi ini kalau kita biarkan Ulat ini akan terus menyerang Tenaman jagung kita sampai dengan Usia Fase generatif Atau Pembuahan Dan nanti Akan mengurangi Produktivitas daripada jagung kita Teknik penyemprotannya Harus diperhatikan Teman-teman Maupun dosis Nah dosis yang kita gunakan Untuk Tadi Satu tinggi air Atau satu Tinggi Semprot Kita bisa gunakan Empat sampai lima sendok makan Atau Empat puluh sampai lima puluh gram Bisa juga sampai dengan Enam puluh gram Dan sebaiknya Dilakukan saat Aktifitas penyerangan Aktif Yaitu di sore hari ya Biasanya Hama itu menyerang Tenaman kita Di sore hari Mulai pukul lima belas Sampai dengan Tujuh belas Atau bahkan Pukul lopembelas Atau Di pagi hari Pukul lima sampai dengan Pukul tujuh Nah kalau sudah siang Mereka Bersembunyi Tetapi kalau Kita lakukan penyerangan Di pagi hari Saat mereka aktif makan Itu mudah sekali kita Pukul ya Tepat sesaran itu namanya Karena langsung Terkena pada tubuh Saat mereka tidak bersembunyi Saat mereka keluar makan Sudah Ternyata sudah Kering Ini kita lihat ini Kita bisa lihat Oh ya Ini bisa lihat Sudah mati Ulatnya Sudah mati Ulatnya Baik Yang Perlu diperhatikan juga Teman-teman Waktu penyemprotan Harus tepat sesaran Ini usahakan Diserang tepat Di sekitar sini Dan Dibawa Tiang Apa namanya Daun banderanya Ini untuk menghindari Ulat Atau Hama Yang baru muncul kemudian Sedangkan untuk Menyerang Segera mungkin Untuk Hama yang Sementara menyerang Ya harus tepat Dimana Saat mereka menyerang Itu Biasanya ada di Di pucuk Ya Disini Kita lihat mereka bersembunyi Oke Kita bisa lihat ini Ulatnya sudah pada mati juga ya Teman-teman Kita bisa lihat Nah ini Ulatnya Ternyata sudah Tewas juga ini Nah Jadi kuncinya teman-teman Waktu aplikasikan Bahan ini Tepat dosis Tepat sasaran Tepat waktu Misalnya Kita pasti dapatkan Hasil yang Bagus Demikian Informasi ini Dan Salam tangan Sampai jumpa